Kemudian nulis panjang, lama, baru bisa ketahuan. Kalau dari tanda tangan itu seketika, sekilas. Sama tanda tangan yang ini. Kalau kita lihat, dia tanda tangan ini dibuat hanya dengan satu kali tarikan. Satu tarikan itu maksudnya, dia hanya perlu taruh ballpennya sekali, lalu diputar-putar, tanda tangannya jadi. Terus jadi. Kalau kita bandingin sama yang tanda tangan yang di atasnya, tanda tangan yang di atas ini harus dibuat berkali-kali. Jadi dia bikin dulu kayak gini. Dia angkat garis bawah sama belakangnya. Tapi kalau yang ini, dia cuma satu kali jadi doang. Perbedaannya tanda tangan yang ini dan yang ini adalah, kalau tanda tangan yang ini, dia kelihatan maskulinnya. Dia tajem-tajem. Bahkan ini tanda tangan cowok. Nah, kita bisa lihat tanda tangan orang itu, dia lebih cenderung logis, atau dia lebih cenderung, apa ya, masa gaulnya baper. Caranya itu kita lihat dari looping tanda tangannya. Kalau misalnya tanda tangan yang biasanya loopingnya ke atas, jadi dia begini. Biasanya orangnya logis. Kita bayangkan aja, kalau otak adanya di atas, hati adanya di bawah. Dia naik ke atas duluan. Biasanya dia logis. Kalau aku lihat di sini, dia bikin ke sini, terus dia lebih cenderung loopnya di atas. Jadi dia muter untuk ke bawahnya itu ada di atas. Orang ini berarti cukup logis, tapi ga semua orang bisa lihat, karena dia kayak menjebak bawah dan atas kayak yang sama, kan. Lalu aku lihat orang yang tanda tangannya hanya sekali, kayak gini, sekali jadi. Biasanya dia antara suka ceroboh, atau dia cepat ambil keputusannya. Kayak bayangin aja kalau kita bikin tanda tangan cepat, semua pengen cepat, otaknya juga cepat mikirnya. Pengen segalanya cepat. Terus lanjut kalau tanda tangan ini. Ini tanda tangan simpel. Dia cukup bangga majati dirinya, kelihatan dari tanda tangan yang sebelum-sebelumnya juga, ada inisial namanya dia. Oh, dari yang pik 2 tadi? Dari, ya, dari 2 tadi ada inisial namanya dia. Biasanya itu cukup mencukup, apa ya, cukup memperlihatkan kalau dia bangga akan dirinya, dia menghargai diri sendiri, dan orang ini cukup tegas kalau dibanding dengan tanda tangan yang ini. Kalau ini kan garisnya hanya sedikit, tapi kalau bandingin coba sama yang satu lagi. Nah, yang satu lagi ini dia cukup panjang, tanda tangannya. Berarti orang ini lebih tegas kalau dibanding dengan tanda tangan yang pertama. Lalu, kita lanjut ke tanda tangannya. Dia tanda tangannya simpel, padat. Kalau tanda tangan yang simpel, padat ini, dia kelihatan lagi, dia bangga akan diri sendiri. Lalu, biasanya tanda tangan yang melakukan seperti ini, orang yang ada huruf S, W, M, yang melengkung-melengkung, biasanya dia berpotensi sebagai pemimpin. Nah, dia juga punya potensi untuk mimpin. Melengkung-melengkung contohnya? Gini, kalau lu kan dia begini, kalau melengkung itu dia lebih kayak, begini, pengen muter gitu. Dia pengen muter, bikin look angka 8 gitu. Anaknya ini pikirannya terbuka. Kita lihat kayak kantong bawah dari huruf nama, tanda tangannya dia. Cukup besar. Jadi kalau kecil? Kalau kecil, biasanya dia orangnya lebih close-minded. Atau kalau misalnya dia, anggap Y-nya dia begini, biasanya dia, ya, close-minded orang. Ada ininya. Biasanya orang yang kayak gitu tuh, dia pengen, ayah, sudahlah, yaudahlah, cepetan beres aja. Dia nggak mau ribet orang. Jadi kayak, kayak kita mau kasih finishing akhir, di keputusan kita, jadi, yaudahlah. Terus lanjut, lihat tanda tangan orang simpel. Orang simpel tuh biasa tanda tangan kayak gini. Dia cukup singkat, padat, jelas dia menyatakan tanda tangannya dia. Dan biasanya, kalau tidak sesuai dengan inisial nama, antara dia orang introvert. Tidak mau terlalu gampang ditebak, atau dia memangnya agak insecure sama diri sendiri. Nah, itu bisa dilihat lebih lanjutnya. Mungkin dengan approach langsung orangnya, atau kita lihat lewat, tulisannya mungkin, tapi cukup lama untuk lewat tulisannya itu. Orang ini cukup simpel kalau aku lihat. Terus lanjut. Nah, biasanya, yang cukup unik dari tanda tangan ini, tanda tangan ini ada hiasannya. Biasanya tanda tangan yang ada hiasannya, itu artinya, orang ini cukup suka diperhatikan. Makanya ada tanda tangannya, ada ornament-ornamen yang bisa dilihat, tanda tangan artis tuh biasanya ada bintangnya, ada hatinya, ada gambar makota. Itu tuh hiasan-hiasan dia senang diperhatikan, menandangkan dia suka diperhatikan. Lanjut. Terus lanjut. Nah, tanda tangan seperti ini, dia bikin berkali-kali. Dan ribet bikin tanda tangannya. Tanda tangan ini biasanya dia menunjukkan kalau orang ini, kalau berpikir, dia hati-hati, lama dalam mengambil keputusan karena tanda tangannya panjang, dia harus angkat berkali-kali. Makin sering mengangkat tanda tangan untuk menulis, makin sering mengangkat bolpen untuk menulis tanda tangan, biasanya artinya dia tuh lebih, otaknya tuh berpikir lebih lama, lebih ribet, dan berkali-kali sebelum mengambil keputusan. Dan orang ini cukup dekas, tanda tangannya nyata banget dari awal sampai akhir. Aku nggak lihat tanda tangan yang tipisnya di mana, semuanya konsisten. Paling cuma di sebelah sini doang. Oke, ini kita bisa lihat lah ya nama. Nama dia siapa? Tapi dia di depannya tuh agak ya, ada kayak semacam barrier sesuatu. Ini artinya biasanya orang ini, sebelum kenal sama orang lain, biasanya dia jaga jarak. Dia kasih benteng dulu, baru, tapi kalau misalnya udah tahu, nama dia kan jelas. Biasanya kalau udah tahu, ya oke, lalu mau tahu gua, gua bisa cerita, gua ada apa aja kehidupan keluarginya, cukup open-minded. Tapi orang ini, lumayan hati-hati dalam milih temannya dia. Dia nggak gampang untuk masukin orang ke dalam ruang lingkungnya dia. Tahu dari bentuknya? Dia ada, di depannya tuh kayak ada bentengnya. Oke, us. Ini, tanda tangan ini, tanda tangan orang yang simple juga, simple dan tegas. Kenapa? Karena dia tanda tangan kayak gini aja, selesai di garis. Garis ini menandakan dia tegas, penegasan atas diri sendiri, dan orangnya sendiri juga simple. Jadi, kalau aku lihat orang ini, kalau bisa, nggak usah dibawa ribet. Ini sebenarnya, dia cukup introvert juga, dia nutupin diri sendiri. Terus dia biasanya, sebelum ngambil keputusan, sebelum diambil keputusan, dia mundur dulu, dia ngikutin-nggutin, ngikutin wapak, baru dia mau maju, mau mantep, ambil keputusan, dan dia cukup tegas. Ada titik lagi, ada penambahan titik lagi, di belakangnya. Tapi dia orangnya cukup introvert, kalau aku lihat nama, dan tanda tangannya ini, cukup susah dibaca, cukup berbeda. Dan dia cukup ada ornamen, dia suka diperhatikan, tapi tidak berlebihan. Biasanya, kalau yang suka diperhatikan banget, dia udah jelas, ada kayak hati, bintang, mahkota, smile, et cetera. Kalau ini kan kayak, kiasan doang. Sampai jumpa.